Pencarian remaja tenggelam di Sungai Karangmumu, Sungai Pinang, Samarinda masih berlangsung hingga minggu sore. Di hari kedua ini, tim SAR gabungan melakukannya dengan cara menyisir permukaan sungai. Koordinator posar Samarinda Ricky Effendi menyatakan pencarian dilakukan hingga radius 1 km. Mereka juga mengerahkan kamera udara atau drone guna memantau permukaan sungai. Sejauh itu korban bernama Rido usia 15 tahun masih belum ditemukan. Pondisi SAR, kondisi membaikan manusia terhadap satu orang tenggelam di Sungai Karangmumu, saat ini terus melanjutkan pencarian. Kita melakukan pencarian dengan metode pencarian di permukaan mulai pukul 07.00 hingga sore hari ini. Dan juga kita berupaya melakukan pencarian menggunakan drone yang dimana pemantauan melalui udara yang bertujuan untuk lebih efektif atas searching untuk di area Sungai Karangmumu. Untuk pencarian sendiri, kita juga terbantu oleh rekan-rekan dari warga maupun keluarga yang turun membantu melakukan pencarian. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan masih terus berupaya. Mereka akan terus mencari hingga beberapa hari ke depan atau hingga korban ditemukan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.